Pemeriksa demo buruh juga terjadi di Bandung, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka pun menyampaikan tiga tuntutan yang sama dengan buruh yang menggelar aksi di Jakarta. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja sejauh Barat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung sate. Masa menolak seluruh revisi undang-undang yang direncanakan oleh DPR RI tentang ketenaga kerjaan. Buruh menganggap seluruh revisi undang-undang salah satunya nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78 tahun 2015 tentang ketenaga kerjaan malah lebih memperburuk nasib para buruh ke depannya. Para buruh juga mengeruhkan kenaikan iuran BPJS kelas 3 yang dianggap memperburuk layanan kesehatan untuk para buruh. Revisi undang-undang 13 ini yang sekarang bermunculan sangat menyesatkan, sangat meresahkan dan membuat buruh pekerja itu risau dan galau di seluruh Indonesia. Ini kita tolak draft yang muncul hari ini. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nusantara berunjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan Kota di Jalan Andi Pangeran Petarani. Dalam orasinya buruh menolak kenaikan iuran BPJS. Kenaikan iuran ini dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil utamanya pekerja buruh. Dari Bandung, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, Ervan David dan Yol Yusvin, iNews melaporkan.